Baru tanggal 18 Agustus, kita berubah ketika ada kesepakaran, kata-kata ketuhanan dan kewajiban menjadikan kecerdasan Islam dihilangkan. Bukan buharta melakukan kesayangan yang perlu lima menit untuk duduk bersama dan disepakati ketuhanan yang maha desa sebagai sila pertama Pancasila. Tanggal 18 Agustus, kemudian saudara-saudara sekalian lahirlah konstitusi dan resmilah Republik Indonesia menjadi satu negara. Pak panjang sejarah ini, kalau saya cerita terlalu panjang, cuma saya ingin mengatakan saudara-saudara sekalian, Saya ketika datang ke Prabowoan Bajoel, tahun 1945 sampai tahun 1950, itu terjadi degradasi terhadap Pancasila, orang mulai-mulai menyelam. Tartus, DITI, Gah Musyata, ingin mendirikan negara Islam. Di sana, kemudian juga PKI juga mulai bergerak, jadi ekstrim kiri juga bergerak untuk mendirikan negara berdasarkan asas komunis, yang satunya mendirikan berdasarkan asas Islam. Tapi, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan di depan-depan saudara-saudara sekalian, bahwa, Alhamdulillah, berkat adanya pemersaku kita, Presiden Barack Obama ketika datang ke Indonesia menyatakan, the Indonesian people bangga karena punya apa yang disebut dengan Pancasila. Tempat-tempat, itu yang menyakitkan kita. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa agama yang dianun di Indonesia, silahkan. Pancasila itu, siap pertamanya, kalau bahasa-bahasa kata ya, tundal itu eka. Harusnya kalau misalkan hanya satu agama, ketuhanan yang maha eka. Tapi tidak. Digunakan kata-kata ketuhanan yang maha esa. Artinya, yang maha kuasa, yang maha hebat. Bagi siapa? Bagi pemenuk-pemenuknya. Jadi, agama Islam Alhamdulillah, kemudian lagi agama-agama lain juga silahkan. Indonesia menjadi negara yang tolerans, membangun hubungan antar agama dan antar umat beragama. Terima kasih. Terima kasih.